Intro Sahabat Liputanam.com Balik lagi sama Afi Arnisa di headline Liputanam.com Episode 17 Juni 2022 Headline hari ini adalah Kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus angka seribu Pengetatan masker lagi? Intro Rabu 15 Juni 2022 Kasus positif COVID-19 sudah melewati angka seribu Tepatnya 1.242 kasus positif yang dilaporkan dalam sehari Sementara itu Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin membantah Bahwa kenaikan kasus COVID-19 ini disebabkan oleh libur lebaran kemarin Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin mengonfirmasi Kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa waktu terakhir Akibat masuknya varian BA4 dan BA5 Dua subvarian dari Omikron telah hadir di Indonesia Lewat pemeriksaan whole genome sequencing yang keluar hasilnya pada 6 Juni 2022 Pada empat orang di Bali, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia Adalah negara-negara yang mengalami lonjakan kasus Lantaran adanya subvarian tersebut Budi Gunadisadikin juga mengatakan bahwa bakal terjadi lonjakan kasus COVID-19 di tanah air Ia memprediksi angka puncak kasus gelombang BA4 dan juga BA5 Hanya sepertiga dari Delta dan Omikron Melihat kemungkinan kasus COVID-19 di tanah air yang terus lonjak Semenjak masuknya subvarian BA4 dan BA5 Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin mengimbau kepada masyarakat Agar tetap waspada dan hati-hati Ya itu dia dari headline Liputanam.com hari ini Saya Afi Fahari dan saya pamit dulu Stay safe and stay healthy Bye